Ketua DPRD Kendal Muhammad Ma'amun meminta gugus tugas penanganan COVID-19 kejar melakukan rapitas masal di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan agar sebaran COVID di Kabupaten Kendal semakin jelas. Harapan Muhammad Ma'amun ini disampaikan usai memimpin rapat paripurna dengan Agenda Nuta Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang digelar di gedung DPRD Kendal. Pelaksanaan sidang paripurna kali ini terlihat berbeda dengan sebelumnya karena seluruh peserta wajib mengenakan masker dan menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan COVID-19. Lebih lanjut, Ma'amun menyoroti pondo pesantren yang sekarang mulai dibuka dan berharap para santri yang berasal dari berbagai daerah bisa menjadi prioritas untuk dilakukan rapitas secara gratis. Setelah rapitas ini kemarin sebenarnya kami sudah memanggil dari gugus tugas dalam hal ini sebagai pelaksana penanganan corona ini. Kami meminta memaksimalkan untuk proses penanggulangan corona ini dengan rapitas. Jadi tersediaan ada berapa anggaran itu untuk dimaksimalkan tes. Memang ada beberapa laporan termasuk hari ini misalkan pesantren-pesantren sudah mulai dibuka kami waktu itu di TAPD sudah minta dan bisa disepakati bahwasannya santri-santri yang akan masuk di pesantren baru ini kan harus menggunakan pola kesehatan yang baru dengan normal baru sehingga mereka juga harus direpitas. Kami juga minta kepada santri-santri ini untuk digratiskan rapid test. Sementara dalam sidang paripurna laporan nota LPJ keuangan daerah yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Kendal, realisasi belanja Pemkap Kendal tahun 2019 mencapai 1,9 triliun rupiah atau sekitar 90 persen dari belanja daerah sebesar 2,1 triliun rupiah. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan